Saudara, TNI Angkatan Udara meraihkan hari jadinya ke-75 pada 9 April 2021. 75 tahun itu saja merupakan usia yang cukup lama dalam hal pengabdian kepada Nusa dan bangsa. Kita bisa melihat bagaimana keberhasilan TNI Angkatan Udara dalam hal operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dan saat ini kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk bisa berbincang langsung dengan orang nomor satu dari TNI Angkatan Udara, yaitu dengan Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Pak, terima kasih sudah bisa menerima Kompas TV. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Kita bisa melihat langsung bagaimana kemajuan dari TNI Angkatan Udara. Untuk perayaan yang akan digelah pada 9 April, khususnya HUT TNI Angkatan Udara 75. Bisa Bapak jelaskan secara sederhana, bagaimana Pak kilasnya? Terima kasih. Pertama-tama saya pada kesempatan ini akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara dan pegawai negeri sipil dimanapun berada dan bertugas. Terima kasih setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja kerasnya, sehingga membawa TNI Angkatan Udara dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah dan dipercayakan oleh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ulang tahun ke 75 tahun, saat ini karena masih dalam masa pandemi COVID-19, akan kita selenggarakan dengan sederhana, tidak seperti sebelum terjadinya COVID-19, di mana kita biasa melaksanakan upacara cukup besar dengan melaksanakan berbagai atraksi, atraksi udara maupun darat. Tetapi tahun ini kita melaksanakan dengan sederhana tanpa mengurangi hikmat dari upacara tersebut. Rangkaian upacara tetap dilaksanakan seperti dengan siarah, lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain, bakti sosial tetap kita laksanakan. Tetapi khusus untuk upacaranya itu sendiri kita melaksanakan dengan sederhana. Perjalanan 75 tahun tidaklah sebentar, diawali dengan perjuangan oleh para pendahulu kami. Pada saat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, hingga saat ini dengan berbagai dinamika yang ada, tantangan yang berbeda, ancaman yang berbeda. Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara selalu harus siap menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Khusus pada saat ini, kami TNI Angkatan Udara siap untuk melaksanakan, membantu pemerintah di dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemilihan ekonomi nasional. Kami sudah terlibat sejak awal, sejak munculnya pandemi COVID-19, dari kita menjemput para warga negara Indonesia di Wuhan, lalu kita membantu penjemputan APD-APD dari luar hingga saat ini, khususnya kita membantu pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi secara massal. Kita melatih tenaga-tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi, dan juga kita melalui bintara potensi dirgantara bersama rekan-rekan dari TNI dan Polri, kita menghimbau kepada masyarakat untuk dapat tetap melaksanakan 5M dan juga vaksinasi nasional. Demikian. Berarti menunjukkan bahwa pada dasarnya TNI Angkatan Udara mendukung program nasional dalam percepatan COVID-19, dan juga kita bisa melihat bagaimana ketika ada program vaksinasi itu, TNI Angkatan Udara turut serta berperan aktif, misalnya dalam mungkin menyediakan tempat seperti di skadron dan sebagainya. Nah, saat ini kita bisa melihat lagi Pak, mungkin masuk ke dalam, mungkin terkait dengan Linkstra yang lebih luas, misalnya kita melihat bagaimana kawasannya saat ini sudah berkejolak. Nah, bagaimana mungkin rencana strategis ke depan? Apalagi kalau kita lihat mungkin dari Kementerian Pertahanan sudah membangun Grand Design selama 20 tahun, APD memakan dengan Minimum Essential Force. Dari Bapak Fajar sendiri, mungkin bisa dijelaskan Pak. terkait mungkin dengan Grand Design, atau mungkin apa yang menjadi rencana strategis ke depan dari TNI Angkatan Udara? Ya, pembangunan kekuatan, khususnya kekuatan udara, itu terbagi dalam beberapa pentahapan. Kita mengacu kepada postur, lalu rencana strategis, dan juga MEF. pada saat ini kita memasuki range raka empat, mencermati perkembangan lingkungan strategis yang ada, di mana di kawasan regional kita masih ada beberapa wilayah yang rawan dapat terjadi konflik hingga menuju perang. Dan juga di dalam negeri masih ada beberapa wilayah yang rawan mengenai khususnya keamanan. Oleh karena itu, TNI AAU merencanakan untuk pembangunan kekuatan untuk dapat mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Pak, beberapa waktu lalu kami juga sempat menyaksikan ya seminar Air Power yang dikelar oleh SESKO AU, di mana Bapak mengaparkan bagaimana konsep transformasi Air Power. Ini sangat menarik ya, bahwa pada dasarnya Pak Fajar sudah memikirkan bagaimana konsep TNI AAU ke depan. Nah, ini kan ada jargon yang dinamakan dengan mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegari di kawasan. Seperti apa Pak maksudnya? Iya, bahwa pembangunan TNI AU menjadi angkatan udara yang disegari di kawasan, maksudnya adalah pembangunan di dalam tiga bidang. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, kedua adalah pengembangan dan pembangunan kekuatan itu sendiri, dan juga organisasi yang dapat dijalankan dengan baik. Bagaimanapun juga, bagaimanapun secanggih alutsista apapun, itu tetap diawai oleh manusia. Oleh karena itu, manusianya itulah yang kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Demikian juga, perkembangan alutsista sudah direncanakan oleh Kementerian Pertahanan untuk dapat diakuisisi, dan ini menyesuaikan dengan kemampuan negara. Dan juga untuk organisasi, kami berupaya untuk melaksanakan validasi-validasi, sehingga organisasi tersebut semakin modern dan efisien, serta dapat mengadopsi ataupun juga dapat menghadapi berbagai dinamika yang ada. Fajar, saya membaca ada empat kemampuan inti yang dijabarkan. Yang pertama adalah Control of the Air, yang kedua Air Strike Capability, yang ketiga Air Mobility, dan yang keempat adalah Ice Air. Sebenarnya Pak, secara fundamental, seperti apa Pak maksud dari empat pokok inti itu? Ya, itu adalah empat kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh sebuah angkatan udara di negara manapun juga. Karena dengan kemampuan empat itu bisa menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Kemampuan itu dapat membantu satuan lain juga, maupun juga secara mandiri untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar, maupun juga dari dalam. Oke Pak Fajar, kita masuk ke pembelian alusista ya. Untuk mungkin rencana pengen alusista, kan tidak hanya pembelian pesawat tempur, tapi juga ada line, seperti ada helikopter atau pesawat angkut. Bisa dijabarkan Pak, sampai saat ini bagaimana perkembangannya? Ya, di dalam range raya yang ada, dan juga adanya perkembangan-perkembangan, kami berkoordinasi terus dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, khususnya terkait dengan hubungan internasional, lalu juga ancaman yang ada, serta kemampuan anggaran. Semua sebaiknya memang kita kembangkan, baik dari unsur tempur, unsur pendukung, seperti angkut, helikopter, dan juga untuk intai dan pengamatan. Saya tidak, mohon maaf, saya tidak bisa menyebut merek tertentu, tetapi semua akan kita kaji dengan sebaik-baiknya, menyesuaikan dengan teknologi yang semakin maju, dan juga untuk commonality dengan kesamaan tipe yang sudah ada, untuk lalu juga transfer of technology, dan juga demi dapat beroperasinya bersama-sama dengan satuan lain. Di paparan restra juga disebutkan adanya pesawat nirawak, Pak. Apalagi kalau kita lihat kan terkait dengan perkembangan teknologi, mungkin ada serangan drone, itu saja kan menunjukkan bahwa dasarnya serangan drone ini cukup mematikan dan berbahaya. Nah, Pak Fajars ini belajar seperti apa, Pak, perkembangan seperti ini? Terima kasih. Jadi pertanyaannya baik sekali. Memang akhir-akhir ini pemanfaatan teknologi drone sangat meluas dan sangat semakin dapat mendukung tugas-tugas yang ada. Dapat kita lihat beberapa negara berhasil memenangkan pertempuran dengan memanfaatkan teknologi drone tersebut. Kita pun juga sudah melaksanakan, kita sudah beberapa tahun ini mengoperasikan PTTA, dalam bahasa Indonesia pesawat terbang tanpa awak atau drone, dan sudah cukup berhasil di dalam berbagai operasi, dapat membantu rekan-rekan kita yang melaksanakan operasi. Oke, Pak. Ini mungkin pertanyaan penutup dan terakhir. Apa pesan dari Bapak Kasa mungkin kepada generasi muda, khususnya generasi muda yang mungkin dikatakan sebagai generasi milenial? Ya, pesan saya untuk generasi milenial adalah, pertama, jadilah seorang yang memiliki inovasi yang tinggi. Karena inovasi tersebut dapat memajukan negara. Lalu yang kedua, tingkatkan literasi. Dari literasi tersebut semakin memperdalan dan memperkaya ilmu. Dan juga yang paling penting, capailah cita-cita kalian semua. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak waktunya, Pak Pajar. Itu saja ini menjadi satu kesempatan yang sangat menarik bagi penonton Kompas TV untuk bisa menambah ilmu ketahuan. Itu saja bagaimana ilmu kedirgan darah bagi generasi muda. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Kepala Staff Angkatan Udara, Marsekala TNI Pajar Prasetya, di mana kita bisa melihat bagaimana pengembangan atau kekuatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Udara ke depan. Diharapkan dalam beberapa dekad ke depan, TNI Angkatan Udara bisa bertransformasi menjadi TNI Angkatan Udara yaitu saja tidak hanya disegani, tapi juga bagaimana bisa membangun kekuatan. Angkatan Udara yang unggul tidak hanya dibangun dari pembangunan sumber di manusia, tapi juga bagaimana membangun alutsistanya, sehingga Angkatan Udara bisa disegani di kawasan. Juna Hamudangan, Juna Yadisabutra, Bismo Kompas TV, Jakarta. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Dan terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Terima kasih.